Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04. Kali ini kita akan mengurai Tajwid surah At-Tahrim ayat 3 bagian kedua. Disimak sampai selesai karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar Tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke... Mim Tajwidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasjid. Cara membacanya adalah berdengung. Dengungannya M tahan sampai kerasa ke hidung. Hukum Tajwidnya adalah sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya M, mimnya dipanjangkan dua harokat saja. Hukum Tajwidnya adalah sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya huruf H ini kita panjangkan dua harokat. Hukum Tajwidnya adalah sebab ada alif yang diapit dua huruf hidup. Huruf setelahnya bukan hamzah, bukan A, bukan I, bukan juga U. Maka alifnya ini panjang dua harokat. Dan biasanya alifnya bentuknya seperti ini, kemudian sudah ada baris panjangnya. Kalau tidak ada baris panjang berarti bukan madzilah. Bihi Qo, hukumnya adalah madtubi'i dhohiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan kofnya dua harokat. Qolat, huruf Ta. Ini kalau misalkan sukun, anginnya keluarnya terakhir belakangan. Setelah keluar bunyi. Jadi masih ada sifat syidahnya, sifat kuat dari Ta. Dan belakangnya ada angin, hamz. Qolat, Qolat, man. Selanjutnya ada hukum idhahar halki. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. A, i, u. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya hamzah. Cara bacanya, nun sukun kita bunyikan dengan idhahar atau jelas. Masih bunyi N, jangan ditahan. Man, am. Berikutnya ada hukum ikhlad. Karena nun sukun menghadapi huruf Ba. Cara bacanya, kita ganti bunyi nun menjadi bunyi mim. Am. Sambil kita dengungkan, tahan. Am. Namun dalam cara membaca ikhlab ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah dengan cara merapatkan bibir atau idhah syafatain. Bibir kita nempel, rapat ya. Tapi tidak menekan. Am. Pendapat kedua adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih satu lai kertas. Namanya furjah syafatain. Bibir kita tidak rapat, disisakan kurang lebih satu lai kertas. Maka bunyi yang terdengar akan lebih samar. Am. Am. Ba. Lalu disini saya menggunakan yang mana? Saya menggunakan yang rapat. Man. Am. Am. Ba. A. Ka. Ha. Ha. Hukum tajwidnya adalah matobi'i muqaddar. Sebab ada ha yang berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan haknya dua harokat. Ha. Da. Da. Hukum tajwidnya adalah matobi'i lohiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya huruf thal ini dipanjangkan dua harokat. Ha. Da. Tidak boleh kelebihan dan tidak juga ditekan. Ha. Da. Kosongin tenggorokannya ya. Karena huruf mad ini asalnya bukan dari tenggorokan. Melainkan dari ruangan antara tenggorokan dengan rongga mulut. Ha. Da. Setelahnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu awla yang artinya berhenti disini lebih utama. Ka. Ka. Hukumnya adalah matobi'i lohiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya ku dipanjangkan kofnya dua harokat. Ka. La. Nam. Nam. Ba. An. Yal. Berikutnya ada hukum alif lam komariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu ain. Cara bacanya lam dibunyikan dengan idhar atau jelas ya. Jadi ini tidak dipantulkan, tidak ditahan. Nabba'ani yal'ali. Li. Hukum tajwidnya adalah matobi'i lohiri. Sebab ada yak sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya lamnya ini kita pantulkan dua harokat saja. Alimul. Lalu ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam komariyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf komariyah yaitu khu. Cara bacanya lam dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar komari. Al-alimul khabir. Bir. Hukum tajwidnya apabila berhenti namanya madarid li sukun. Karena matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakof. Matobi'inya adalah yak sukun didahului harokat kasroh. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf roh. Maka ketika berhenti baknya ini panjang. Boleh dua, boleh empat, atau enam harokat. Asal konsisten dalam sekali bacaan. Khobir. Ketika berhenti rohnya disukunkan. Dibaca secara tarkik. Kenapa? Karena sebelum roh yang disukunkan ada yak sukun. Jadi alasan dibaca tipisnya ini bukan karena huruf baknya. Tapi karena ada yak sukun sebelumnya. Tipis. Khobir. Beda halnya ketika kita mewasolkan dengan ayat selanjutnya. Maka rohnya tebal karena harokatnya dhommah. A'udhu billahi minash shaytani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falammanabba'ahabihi qalat man amba'aka hadha. Qala nabba'aniya al-alimul khabir. Pertanyaan hari ini sebutkan cara baca lampada lafaz Allah ini. Lam jalalahnya tafhim atau tartik. Jelaskan alasannya dan bagaimana cara bacanya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Bayang. Terima kasih.